Intro Sandy Walls telah tiba di Jakarta untuk segera memulai proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Dan kini berdata Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Ya guys, Sandy Walls telah tiba di Jakarta untuk segera menyelesaikan proses naturalisasinya pada minggu petang 15 Mei 2022 Sandy Walls tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada minggu petang dan disambut perwakilan dari PSSI Pemain berdaerah Indonesia Belanda itu menyusul Jordi Ahmed yang lebih dulu tiba di Indonesia pada Sabtu 14 Mei 2022 kemarin Saat kedatangannya, Sandy terlihat memakai penopang tangan untuk membantu tangannya yang tengah mengalami cedera Sandy Walls sendiri diketahui tengah mengalami cedera tangan dan akan menepi kurang lebih selama 3 pekan Usai tiba di Jakarta, Sandy Walls bersama Jordi Ahmed sudah ditunggu serangkaian kegiatan dalam proses menyelesaikan proses naturalisasi mereka yang akan dimulai Senin 16 Mei 2022 hari ini Keduanya dijadwalkan akan melakukan wawancara dengan Badan Intelijen Negara BIN tes kesehatan di salah satu rumah sakit di Jakarta serta kunjungan kedudukan besar negara asal mereka Apabila telah menyelesaikan proses naturalisasi dan menyandang status warga negara Indonesia Sandy Walls dan Jordi Ahmed diharapkan bisa membela timnas Indonesia di babak kualifikasi Pial Asia 2023 pada Juni mendatang Lalu bagaimana tanggapan kalian? Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga